disini saya akan bahas bagaimana cara mutasi insiswa untuk operator baru ya pertama maaf sudah kelewat video jadi tadi pas di siswanya yang mau klik klik yang mau dikeluarin klik registrasi yang ada di atas kemudian yang akan muncul keluar alasan keluar pernah apa mutasi apa meninggal atau dikeluarkan nah terus tanggal mutasinya harus sama-sama dengan mutasi murid yang ada di para guru kemudian alasan keluar misalnya mengikuti orang itu ya sebenarnya sih gampang buat keluarin siswa di dapodik cuman ya kalau operator baru mungkin masih nggak tahu atau gimana lah untuk melihatnya apakah di beranda nah di beranda ada akan ada keluar untuk yang aplikasi dapodik saat ini jadi kita tahu siswa sudah keluar atau tidak ya klik F5 dulu buat perbarui kita tunggu tutup saja oke nah di tadi saya mutasi kelas 5 nah nah kelas 5 sudah ada keluar dua ya thanks for your attention semoga postingan ini bisa membantu nah ada yang saya bulat ini sudah keluar 22 tinggal sinkronin kirim ke pusat beres semoga bermanfaat selamat menikmati selamat menikmati